Intro Salam Jumat Tuhan, salam jumpa lagi dengan Renungan Harian Toraya edisi Jumat 30 September tahun 2022 Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita senantiasa dalam melindungan Tuhan Dan kasih kemurahan Tuhan tetap menyertai kita Amin Edisi kita pada kesempatan kali ini berjudul Bertobat sebelum dihukum Pembacaan kita terambil dari Yeremia 52 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 Namun sebelum itu, mari kita tunduk di hadapan Tuhan kita berdoa Kita minta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan Agar kita dapat mengerti firman yang akan kita dengarkan bersama-sama Engkau Bapak kami yang murah hati Engkau Bapak kami yang begitu mencintai kami Yang kami tinggikan dan kami mulihakan Pada kesempatan kali ini Kami akan mendengarkan firmanmu melalui Renungan Singkat Renungan Harian Toraya Pada edisi Jumat 30 September 2022 Biarlah firmanmu Tuhan yang diperkenalkan bagi kami Membawa kami Kepada satu pelajaran yang akan kami ambil Dan akan kami memulih bersama-sama Kau Raffi kami yang akan mendengarkannya Dan kampamu yang akan memberitakannya Kiranya nama Tuhan dimuliakan Di dalam segala aktivitas kami Perfirmanlah Tuhan karena kami sudah siap mendengarkannya Di dalam Nama Yesus Kristus kami sudah berdoa Haleluya Amin Ya Jumat Tuhan Ada saja ketika Orang mengalami masalah akan bertanya Apa saya salah? Mengapa Tuhan mengizinkan saya mengalami hal ini? Kadang kita bertanya kenapa Tuhan menguji saya? Benarkah penderitaan yang kita alami Adalah karena Tuhan mau mencobai kita? Penderitaan bukan hanya diterima Karena kita dicobai Kadangkala penderitaan adalah hukuman akibat dosa kita Meskipun kita tidak tahu apa alasannya Sehingga penderitaan itu terjadi Bacaan Alkitab ini memperlihatkan bagi kita bahwa Penderitaan kita bisa bermakna banyak Dan disinilah diperlukan hikmat Tuhan Untuk menyingkapi murka Tuhan kepada kita Kita masih ingat pembuangan orang Israel ke Babel adalah Karena murka Tuhan Tuhan murka karena Zedekiah dan diikuti oleh umat melakukan Apa yang jahat di mata Tuhan Ketidak setiaan umat kepada sangat memberi hidup Adalah pemberontakan umat kepada Allah Dan itulah yang membuat Tuhan murka Apa yang harus menjadi respon kita Ketika kita menghadapi murka Tuhan Yang terjadi karena kesalahan kita sendiri Jumat Tuhan Firma Tuhan mengantegaskan bahwa Baiklah kita segera bertobat Dan berbalik kepada Tuhan Jangan menunggu murkanya Untuk segera menghukum Numbut Yeremia pada awalnya disampaikan Agar umat sebelum dihukum Mereka diberi kesempatan untuk bertobat Sayang sekali Kesempatan itu disiasiakan Malah Umat dipimpin oleh rajanya Untuk tetap tinggal dalam dosa Dengan rasa aman yang palsu Murka Tuhan akhirnya dijatuhkan Mereka harus kehilangan kemerdekaan Karena itu Kita diingatkan Untuk jangan tunggu murka Tuhan Dengan hukumannya yang keras Segeralah buka hati Segeralah bertobat Dia pasti mengampuni kita Amin Jumat Tuhan demikianlah Renungan harian Pada hari ini Dan untuk mengakhiri renungan kita Mari kita satu dalam doa Terima kasih Allah untuk firmanmu Yang begitu indah Yang telah mengejarkan kami Agar kami Mengingat kesalahan kami Oleh karena itu kami Harus bertobat Sebelum Hukuman itu datang kepada kami Ajarkan kami untuk tidak mengeraskan hati Ajarkan kami untuk Terus Mengingat-ingat Makan apa yang kau kandaki Agar kami tidak hidup di dalam dosa Terima kasih Tuhan untuk segala kemerdekaanmu Dalam kehidupan kami Mampuni salah dan dosa kami Tuhan Dan dengarkan kami yang berseru kepadamu Di dalam nama Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin Terima kasih Jumat Tuhan sekalian Kira-kira Tuhan Yesus Lantiasan berkati kita Salam bagi kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.